Jika bicara soal olahraga bola poli, belum lengkap tentunya, jika tidak ada nama Rifan Nurmulki. Pasalnya, nama Rifan Nurmulki hingga saat ini masih menjadi ikonnya bola poli Indonesia. Apalagi dalam waktu dekat ini, PBVSI, selaku federasi bola poli tertinggi di Indonesia, akan segera melaksanakan kompetisi paling bergensi di cabang olahraga tersebut, yakni Proliga 2024, yang akan dimulai tanggal 25 April mendatang. Nama Rifan Nurmulki, menjelang kejuaraan Proliga 2024 kali ini, begitu menjadi perbincangan hangat para poli mania Indonesia, terkait dengan beredarnya berita, jika sang opposite andalan timnas tersebut, menjadi incaran klub bola poli STI NBIN di Proliga 2024. Atlet bola poli berusia 28 tahun tersebut, telah membuktikan nama besarnya dalam dunia poli, dengan membela beberapa klub besar sepanjang karirnya, termasuk Surabaya Samator, yang juga membesarkan namanya. Tak hanya di level klub saja, Rifan Nurmulki juga membuktikan kehebatannya di panggung internasional, dengan bergabung di timnas bola poli putra Indonesia. Sebagai bagian dari timnas Indonesia, ia turut membantu skuad merah putih meraih medali emas 3 kali berturut-turut, yakni DC Games Filipina, Vietnam dan Kamboja, yang menambah prestasinya, sebagai salah satu atlet poli berpengalaman. Performa yang begitu gemilang dari sang opposite tersebut, juga mampu menarik perhatian klub dari Liga Bola Poli Thailand, yakni Nahon Rat Chasima, usai dari Liga Bola Poli Thailand, Rifan Nurmulki kembali melanjutkan karirnya di Liga Bola Poli Jepang, yakni bergabung dengan VC Nagano Tridens, pada musim 2020-2021 silam, kita nantikan kiprah Rifan Nurmulki selanjutnya, ayo terus dukung tim favorit kalian juara dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton!